Manusia tidak butuh Yesus untuk menghapus dosa-dosanya. Dengan berbuat baik, kita sudah bisa menghapus dosa kita. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ketiga orang ini, Ustadz-ustadz ini, mereka sedang membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 1. Tepatnya itu yang diambil itu adalah Yesaya 1 ayat yang ke-16. Akhirnya dari pembacaan ini, mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya kita itu tidak butuh Yesus. Orang Kristen itu tidak butuh Yesus. Manusia itu tidak butuh Yesus untuk menghapus dosa. Cukup dengan berbuat baik. Dan itu dilakukan oleh agama yang bukan agama Kristen juga. Jadi apa yang diyakini oleh orang Kristen itu bahwa keselamatan itu melalui Yesus percaya kepada Yesus, seolah-olah itu tidak benar. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kalau umat Kristen mempunyai perspektif itu kan, syaratnya apa supaya mereka masuk sorga? Atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertama kan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke kan? Dengan begitu kan mereka bilang mereka pasti masuk sorga. Tapi saya mau membukakan lagi di Yesaya pasal 1. Saya ambil dari ayat ke-16 sampai ke-18. Perikopnya adalah bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Wow. Ini perikopnya loh. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Korban. Saya percaya. Iya. Ayat ke-16. Masuklah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Mataku ini artinya nama Tuhan. Matakukunya ini gantikan di Tuhan. Iya. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah kehadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Tanda seru nih. Kita Islam begitu nggak? Sebagai muslim nih. Begitu nggak? Benar? Dengan bertobat, insya Allah. Allah. Ampuni kita. Bersi kita kan? Iya. Dengan hal-hal seperti ini. Kemudian, ayat 18 nih. Perhatikan ya. Marilah. Baiklah kita berperkara. Tanda seru nih. Firman Tuhan. Tuhannya keurauh besar semua lagi. Iya, iya. Yohefafe ini. Yohefafe. Katanya nih ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau buat orang awam nih ya. Orang awam aja lah. Dosanya Bang Aristo, merah seperti kirmizi, atau merah seperti kain kesumba, bisa menjadi putih seperti salju, atau putih seperti bulu domba. Artinya, itu kalau begitu, masih butuh nggak orang yang harus mati di atas kayu salib? Nggak butuh. Hah? Nggak butuh. Nggak butuh sih. Mama gimana? Waduh. Ayo. Mari kita lihat dulu, Yesaya 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ayat 17, Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana dikatakan, bahwa kita itu harus belajar berbuat baik, dan dengan berbuat baik, bahwa sebenarnya itu sudah bisa menghapus dosa. Nah, kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh Ustadz ini dalam kontennya. Tapi kita harus ingat dulu, bahwa membaca Alkitab itu gak boleh seayat demi seayat, lalu lompat sana, itu tidak bisa. Karena apa? Dalam membaca Alkitab, masing-masing pasal itu ada konteksnya. Ada yang melatar belakangi penulisannya. Konteksnya seperti apa? Kalau kita melihat dalam Yesaya 1 ini, ini konteksnya itu adalah mempersembahkan korban. judul besarnya betul, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Jadi, yang dibahas di sini itu adalah, bagaimana kita mempersembahkan korban. Artinya begini, sebelum mempersembahkan korban, bertobat dulu, karena Tuhan gak akan berkenan kepada persembahanmu. Salah satu yang bertobat itu apa? Bertobat dari apa? Bertobat dari ayat yang dibaca dalam ayat yang ke-17 tadi. Seperti belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Maksudnya, kalau sebelum mempersembahkan korban, atau pada saat sebelum datang beribadah, itu belum beres, Tuhan gak akan berkenan kepada ibadah. Itulah maksudnya. Artinya bagian firman Tuhan ini, tidak ada kaitannya dengan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Oke. Kalau begitu, ya apa yang dikatakan dalam ayat 16 ini, ayat 17 ini, seperti belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, ini kan yang disebut dengan perbuatan baik. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah kaitan perbuatan baik dengan iman kepada Yesus Kristus? Perbuatan baik itu adalah buah dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Kalau seseorang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seharusnya idealnya dia sudah mati kepada dosa-dosanya yang lama, dia sudah meninggalkan segala kebiasaan buruk yang lama, dan dia harus berbuah. Buahnya itu adalah apa? Buahnya itu adalah perbuatan baik. Tetapi ingat bahwa dalam kekristianan, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan bagi orang Kristian itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Itu tegas dalam firman Tuhan. Lalu kemudian, ketika dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti karmizi dan akan menjadi putih, itu yang dikatakan tadi. Betul. Ya itu memang yang berhak mengampuni dosa itu adalah Allah. Itu betul. Yang berhak mengampuni dosa itu adalah Allah. Manusia tidak bisa mempengaruhi Allah. Kan begitu. Manusia tidak bisa. Karena manusia tidak bisa mempengaruhi Allah. Manusia tidak bisa menjogok Allah. Maka perbuatan baik apapun yang kita lakukan, itu tidak akan bisa menghapus dosa. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan perbuatan baik, maka itu akan mengakibatkan bahwa orang bisa berbuat apa saja atau dosanya apa saja akan ditutup lewat perbuatan baik. Tidak bisa. Karena apa? Bicara sorga itu berarti, bicara keselamatan itu berarti adalah bagaimana kita mati terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita sudah mati kepada dosa kita, bagaimana caranya kita mematikan dosa kita? Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kuncinya. Jadi, perbuatan baik itu adalah buah dari orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan sebagai penghapus dosa. Jadi, yang bisa menghapus dosa itu adalah hanya Allah sendiri. Yang karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa untuk menghapus dosanya, maka Allah memberikan jalan lewat dirinya sendiri, maka Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Mengapa Allah harus menunjukkan diri kepada manusia? Supaya manusia itu tahu bagaimana yang sebenarnya. Dan Allah sedang menunjukkan itu lewat dirinya dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya, syaratnya adalah setiap orang yang percaya itu yang tidak binasa. Setiap orang yang percaya itu yang masuk sorga. Jadi, perbuatan baik bagi Kristen itu tidak menyelamatkan. Tapi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang membawa kita selamat dan masuk sorga. Salam, Tuhan Yesus memberkat.